Semuanya nih dari depan Dari sini kelihatan tuh Main square Halo semuanya Dalam kesempatan video kali ini Yuk temenin saya Travel keliling kota Bratislava Ibu kota dari negara Slovakia Pastinya banyak tempat-tempat menarik Yang mesti kalian lihat Sekarang Kita akan Menuju ke arah sana Jadi di samping saya ini Berupakan rumah Presiden Parlamento Hazo Siang ini Cukup bagus Berawan Langitnya biru Dan kita sedang berada di depan Istana Presiden Slovakia Seperti ini Tidak terlalu ramai disini Untuk saat ini Karena pas banget Siang hari ya Oh itu lagi Ada Mobil Buat bersihin Nah jadi tempat di Istana Presiden Ini ada Air mancur Ini udah ketiga kalinya nih Sebenernya kesini dan Ini baru hari ini Sempet Nge-video in Soalnya kemarin-kemarin itu sama anak ribet Jadi ini di depannya nih Halaman ya Begini Di Sini Itu banyak kardus Kardus Jadi memang tempatnya Gelandangan juga Tidur Nah ini jadi begini Kalau dari Semuanya nih Dari depan Ini namanya Air mancur Planet Kedamaian Disitu Terus nanti gitu Air mancur Planet Kedamaian Guys jadi ini Kita sudah ada di Depan Istana Presiden Dan selanjutnya Kita akan menuju Downtown Di seberang sana Dan saya akan Menyeberang jalan Yuk Kayaknya lebih seru Ke downtown Daripada di pinggir jalan Gini di tangan jalan Panas banget Saya masih tetap Berjalan Berjalan Menyusuri jalan Lihat-lihat Di sekeliling Nah ini Di depan ada Tempat penyeberangan Underground Seperti biasa Jadi ini namanya Gereja Plag Kolum Seperti ini Dan tepat sekali Di Depannya itu Begini Tram Linenya Mirip-mirip Di Budapest Tram ya Mirip Yang old type Oke Let's take a look Sekarang Kita lanjut lagi Yang penting Ini itu Sistem cepat aja Exploring Di kota Bratislava Karena ternyata Beratislava itu Gak sebesar Budapest Dan easy To reach all Every corner By walk Jadi Gak mesti beli tiket Single ticket Cukup jalan-jalan aja Karena Karena memang Lokasinya itu Di setiap point itu Gampang banget Strategis Gak jauh kok Jadi Jadi disini Jadi disini tuh Gak ada metro Kereta Bawa tanah Hanya ada tram Yang tadi kalian bisa lihat Bus Sama troli Untuk sarana transportasinya Oke Let's take a look Oke Jadi Kalau mau beli tiket Begini mesinnya Jadi Hampir di setiap Pemberhentian Harga Oke Kita lanjut lagi Jalan Ayo Ayo Ke atas Atau ke bawah Ya Atas Atau Bawah Tuh Ke bawah Looks good Ke atas juga Tapi Kayaknya Gak mau ke Pasto Bingung Ikut Hilang kakak Sebagai gambaran Nanti Kalau ke bawah Begini Ini ada Historical Centrum Ke arah sana Dan Kalau lurus Itu ke Castle Panas panas Bo ke Castle I'm not So sure Ini ke bawah Aja Emang Oke Jadi Ini Here live the world Wrestling Champion David Underage With his Parents In 1939 He managed To flee From Nazi Oke Jadi Seperti Aduh Kayaknya Kalau ke Castle Sana Agak Jauh Panas Turun Aja Saya Ganti Haluan Turun Turun Ke Bawah Ke Downtown Biar Tidak Terlalu Panas Beneran Soalnya Emang Ini pas Banget Jam Satu Jam Satu Dan Matahari Kan Lagi Pas Nyenget Nyenget Di atas Dan Aduh Rasanya Mau bilang Jalan Sendir Yang Gini If It Feels Really Different Karena Biasa Sama Anak Bawa Dorong Dorong Dorongan Bayi Stroller Atau Sama Anak Saya Yang Pertama Satunya Lagi Dan Ini Jalan Langgang Bebas Free Banget Finally Wow Toko Baju So Finally Saya Memutuskan Window Shopping Turun Kebawah Nantilah Ke Castle Diagendakan Karena Balik Lagi Ini Kedua Kalinya Kedua Kalinya Kedowntown Oke Kedua Kalinya Kedowntown Dan Belum Puas Aja Ngejelajah In Ini Jalanannya Lucu Banget Nama Nama Jalannya Bas Tova Golika Tapi Kita Akan Lurus Kesana Lurus Karena Ada Satu Yang Ingin Saya Temui Saya Tujuh Ada Ada Yang Unik Sekarang Saya Berada Di Depan Toko Ini Namanya Avalon Avalon Magic Jadi Jual Kartu Tarot Crystal Herbs And Oil Witch Craft Candles Interesting Masuk Nggak beli Malu Jualan Apa Di Dalam Ini Ini Kayak Jual Peralatan Samtet Kali Mungkin Gicu Oke Lanjut lagi Tadi Mampir Sebentar Ke Toko Souvenir Beli Buat Magnet Di Kulkas Cuma Satu Euro Ada Sebelahnya Tokonya Tapi Sebelahnya Bagus Produknya Tapi Nggak ada Orang Lagi Kesana Apa Ya Kemana Wow Oh Ini Ini Namanya Red Castle Saint Martin Saint Martin Cathedral Church Jadi Sekarang Ini Di Samping Saya Santa Martin Cathedral Church Ya Allah Jadi Ini Gerejanya Santa Martin Cathedral Church Oke Jadi Sekilas Gitu Dari Santa Martin Cathedral Church Nggak Usah Masuk Masuk Cuma Lihat Dari Luar Aja Selanjut Kesini Ini Kayak Wind Building Di Depan Saya Oke Oh Oh ini Mungkin Tadi Ya Gedung Yang Peninggalan Itu Yang dari Zaman Naji 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 Nggak Nggak Baca Map Ikut Insting Aja Kemana Depan Saya Itu Kayaknya Gereja Lagi Gereja Kayaknya Gereja 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 Oh Dari Belakang Ini Jadi Sebagai Informasi Kalau Di Downtown Ini Banyak Sekali Gereja Yang Home Nih Oke Kayaknya Masuk Kesini Udah Following Mau Lari Biar Cepet Jalannya Saya Memutuskan Masuk Jalan Tikus Karena Jalannya Lebih Adem Daripada Jalan Utama Soalnya Kesalahan Saya Hari Ini Nggak Pake Sunscreen Cuma Muka Pake Sunblock Pasti Karena Kalau Gatel Panas Langet Jadi Ini Welcome To Charity Garden Seperti Ini Oh Tadi Gedung Sambil Tetap Naik Susah Ini Kalau Bawa Anak Kalau Bawa Anak Yang Nggak Bisa Nebut Soalnya Jalanannya Interesting Old Type Stairs Oke Lanjut Lagi Kita Ini Gerbang Wow Nggak Nyangka Ternyata Dapat View Pemandangannya Super Amazing Ternyata Gak Nyangka Mau Kesini Toto Nyampe Kesini Kita Akan Masuki Ke Sebelah Sana Oh Ya Tapi Kalau Kesana Pasti Keluarnya Beda Lagi Berhubung Saya Mas Di Sekitar Sini Oh Seder Semacam Mulberry 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 Nah Ini Oh Rimbun Oh Ini Pohon Anggur Ya Iya Tuh Tulisannya Keterangannya Selopak Ya Semua Gak Gak Ngerti Dimana Oh Iya Ampun Ini Namanya Roadcast Tuh City Wall Waduh Berarti Apa yang kita Pikirkan Itu Akan Membawa Kita Ke Apa yang Kita Mau Seperti Tadi Saya Berjalan Kesini Itu Aduh Pengen Ke Kestel Cuma Saya Kan Gak Tahu Ini Bukan Daerah Saya Oh Jadi Begini Tembusnya Begini Oh Bukanya Dari Jam Tujuh Pagi Sampai Jam Delapan Ternyata Membawa Saya Ke Castle Ride Yang Tadinya Memang Gak Mau Kesini Karena Mau Ke Downtown Tapi Ternyata Jalan Yang Saya Laluin Itu Membawa Saya Kesini Memang Sih Dari Awal Dari Rumah Itu Otak Saya Sudah Penasaran Sama Tembok Ini Karena Pas Kita Beberapa Hari Itu Melalui Jalan Di Samping Sini Kan Ada Jalan Raya Kita Naik Mobil Dan Ngeliat Wah Temboknya Kayaknya Apa Nih Castle Apa Gitu Kan Pengen Kesini Cuma Gak Tau Takut Nyasar Dan Takut Panas Ternyata Sekarang Paling Mending Cari Petunjuknya Bahasa Inggris Dimana Namanya Ini Apa Jadi Memang Ini Super Amazing Beautiful Place Dari Sini Kelihatan Itu UFO Itu Ada Jembatan Kicu Oh My God I Swear I Been There I Mean In That Road Tadi Saya Itu Jalan Dari Jalan Menuju Bawah Itu Disini Dari Sini Jalan Dari Bawah Kesini Eh Menuju Kesini Lagi Tadi Jalan Dari Sebelah Sana Dari Luar Gerbang Ternyata Begini Saya Akan Balik Lagi Penjelajahan Sudah Mentok Di Castle Horage Terima Tadi hai 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 kita kesini deh soalnya itu jalan raya sebelah sana sekarang saya samping gereja seperti gerejanya dan akan melaju ke sana tuh tulisannya aja ya enggak kebaca tahu tulisan apa Latin dan udah lama banget itu nih Hai artistik banget jalannya juga tuh masih seperti zaman dulu ini rumah warga atau rumah museum museum Oh ini cafe apa ian holy carod what's the name dari sebelah sini tadi di sebelah sana ya bisa masuk dari sini bukan masuk jalan di samping gereja tapi di sebelah satunya lagi oke to the gate turun ke bawah ke downtown to the cafe samping gereja begini atmosfer setelah melalui gerbang dan kita akan melanjutkan lagi keliling-keliling kemana kanan atau kiri kita lihat aja kanan atau kiri oh for sure not there di dalam raya oh ini apa kedung apa banyak restoran sekarang kafetaria pizza oh kita oh I know where I am tadi kita sudah ada di Fred Castle St. Martin Cathedral dan sekarang kita akan menuju ke main square ini dari sini deket pulang ke hotel oh ada ice cream jadi ingat anak-anak gitu kalau pergi sendiri kalau yang saya lihat ini di jam 2 sekarang sudah jam 2 sudah hampir 2 jam saya jalan-jalan di jam-jam ini jalanan masih lenggang karena pas kemarin itu jam 7 malam sampai jam 8 penuh banget restoran-restoran semua penuh dan ini mereka kayaknya baru siap-siapin tuh baru buka dan saya belum lapar juga di sarapan pagi-pagi tuh tapi ini ada ramen menggoda iman mau ngelangsingin biar turun dulu jalan lucu-lucu cuma kok gak ada tulisannya berapaan ya coba kita lihat ke dalam dah nah ini jadi toko souvenirnya tapi udah pilih-pilih magnet lah ya buat cindera mata kenang-kenangan udah beli seenggaknya lah ada buah tangan meskipun ini kalau jalan ini jalan sendiri bisa begini-begini cuma kalau jalan serombongan pasti gak usah gak usah gini lah cuma kalau cewek kan tau sendiri ngeliat ada apa di jendela gatel bahwa dia pengen beli pengen beli sekarang di punch cowel route punch cowel dimana tadi saya beli souvenir di sebelah sana dan tujuannya kesini ke main square dan main squarenya tadi sebelah sana tapi tepat di depan toko furniture banyak sekali yang entusias turis karena ada patung ini namanya patung cumil apa cumil apa cumil aduh aku harus liat lagi liat ya begitu saya rasa sudah sudah sampai apa yang saya mau lihat dan apa yang mau saya tuju dipatungnya penuh candy show ice cream show lucu banget nih toko souvenirnya saya yang bukan anak kecil aja suka ngeliatnya apalagi anak kecil dan di depan toko ini ada toko ice cream untuk mcdonald dan ini toko ice cream archer gelato yang kayaknya juga banyak banget yang beli mungkin nanti bisa dicoba oke sekarang lanjut kesana ya ke jalan di big junction main square lagi namanya main square apa ini seluruh nge narodne di badlo gak tau gedung apa ya gitulah oh opera house opera house ternyata ada cluenya itu di cafe opera house mari saya ajak kalian touring keliling lihat-lihat jadi tempat di depan gedung opera house disini ini tadi di samping mcd ya saya dari situ jalan dan ini square itu ada patung lagi tuh disebelah sana ada patung disitu cuma gak deh kayaknya gak kesana panas sebelah sana udah gini aja adem pembawaannya pengen berenang nyebur nih ke dalam kolam sini tuh namanya gani medova fontana oke 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 asian restaurant apa itu mister do kayaknya jualan supo oke 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 saya akan balik lagi ke main square terus balik ke hotel karena udah lapar lelah letih lesu karena panas oh ini orang ya kirain patung ampun aduh lupa deh kemana ya kesana ya where is the big fountain oh disini gelato ice cream siapa sih ini tim france aduh oke sekarang di depan saya itu udah main square dan entahlah di belakang saya itu ada kayak gerombolan grup namanya ad group dari perancis banyak orang berhenti terus kayak dada-dada aduh berhubung saya yang gak following sport jadi gak tau di belakang siapa tuh tadi udah sih nah jadi ini ada bocah lagi pada ngapain itu lihat patung kasih topi kasih kacamata ini mirip kayak di praga kayak polan juga ini square main square nya itu udah tengah-tengah panas banget tukang lukisan kita jalan kesini deh aduh kemarin udah kesini kita kesini deh saatnya pulang kayak udah jalan lama banget bingung kayak mana ya kayak kesini atau kita lihat yang adem jalanannya soalnya kalau panas banget itu menyengat jadi kesini jalan ya bungkus gak ya beli beli deh kayaknya buat makan siang kasian mampir tadi mau nanyain itu kebab enggak enggak ada nasinya enggak kenyang kalau enggak pakai nasi ini apa ini oh ini toko kue ya ampun toko kue mak apa ini kok banyak banget yang kita mampir kalau dari sini udah deket deket banget ke kanan nih menuju pulang ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan Michael skate tadi kita sudah ke Heart Castle dan Main Square jadi gate gila sorry maksudnya seneng banget bisa jalan lagi keliling udah puas banget deh semuanya udah hampir ditelusurin pokoknya mulai dari jalan-jalan kecil lorong-lorong semua saya masukin nah sekarang kita akan menuju ke apa namanya pokoknya seneng banget udah explore di kota Berarti selama di old town-nya sambil liat-liat restoran mau makan apa mau bungkus makannya di hotel aja soalnya susah kalau makan di sini nah oke sekarang udah nyampe di depannya di the gate-nya di depannya Terima kasih telah menonton! Dari namanya kayak nama-nama tempat dimana dosa itu terbuat ya. Tapi saya masuk ke gangan ini. Devil's Go Go Dance Club. Sekarang mau masukin skate. Adem banget di dalam sini. Enak nih kalau udah dikelilingin sama bangunan-bangunan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati saatnya pulang oke jadi dari video ini trip 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 saran-saran kalau mau kebratis apalagi kalau cuma kayak short travel misalnya sehari dua hari dan hanya lebih fokus ke downtown area jangan beli tiket seharian beli single ticket aja saya juga beli single ticket karena waktu kapan itu harus keseberang waterpark dan itu cuma 15 menit tapi yang jual tiketnya ini yang jual tiketnya ngasih waktu 1 jam naik tram itu tuh disini dan jaraknya tuh disini deket-deketan deket banget jadi gak perlu khawatir jalan kaki juga sampai gak capek juga ini patung slovenska posta dan tadi tuh ya disana itu nama tram stopnya juga posta atau kantor post kemarin kesana cuma di video ini gak sempet kesana adem jalannya kesini oh adem banget ini enak ini udah sejuk baiklah sekian dulu itu anak kecil naik roller hampir mau anak berkah sekian dulu deh video jalan-jalan dari saya Dini karena sudah tugas menjadi mamak lagi harus pulang pulang ke hotel oke semoga di video ini ada ada yang bisa kalian petik ya informasinya ada yang berguna dan bermanfaat udah sampai sampai pulang pemandangannya jadi di koridor pemandangannya gini gak dapet pemandangan jalan raya gitu baiklah terima kasih bagi yang sedang menonton saatnya pulang Diana don't sleep we go out to walk oke 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 kita jadi